Intro Salam dan bahagia Bapak-Ibu sekalian, perkenalkan saya Liliana Tangguh, calon guru penggerak dari Kabupaten Biapur, Provinsi, Papua Saya akan menyampaikan monolog tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran Dalam modul ini, seorang calon guru penggerak diharapkan dapat mengambil keputusan Berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang empat paradigma dilema etika Tiga prinsip dilema etika dan sembilan langkah pengujian keputusan yang dapat diterapkan sesuai konteks di sekolah masing-masing Sebagai seorang calon guru penggerak Yang dituntut untuk selalu mengimbaskan ilmu yang didapatnya Tentu saya wajib memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dan juga mampu untuk melakukan pendekatan terhadap rekan-rekan sejawat Tentu bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang sulit untuk diwujudkan Melalui pendekatan yang dimulai dari rekan-rekan di dalam komunitas yang sudah saya bentuk sebelumnya Yaitu komunitas guru belajar TIK atau KGB TIK Saya berharap, selain ilmu dan keterampilan pembelajaran berbasis TIK Saya juga mampu membagi ilmu tentang pemahaman dalam pengambilan keputusan yang saya pelajari di modul ini Untuk penerapan di dalam proses pembelajaran, saya berharap lebih mudah untuk mengimplementasikannya bila mendapat dukungan dari pimpinan dan rekan sejawat Langkah awal yang saya terapkan adalah dengan membuka forum diskusi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas yang sudah terbentuk Langkah berikutnya yaitu mengemukakan satu masalah atau satu kasus riau yang terjadi di dalam lingkungan sekolah Serta meminta pendapat dan pandangan dari rekan-rekan sejawat Yang berikutnya yaitu menyampaikan tentang empat paradigma dilema etika Tiga prinsip dilema etika dan sembilan langkah pengujian keputusan Dan yang terakhir yaitu menganalisa kasus atau masalah tersebut dengan menerapkan prinsip dilema etika Dan menguji masalah tersebut sesuai dengan langkah pengujian benar atau salah Dengan bersikap reflektif, kritis, dan kreatif Penerapan langkah-langkah pengambilan keputusan dapat diterapkan ketika berhadapan dengan masalah yang bersifat dilema etika Dapat saya mulai dari masalah kecil namun dilematis Yang dapat terjadi di dalam proses pembelajaran yang saya jalani setiap hari Menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tidak melulu berhubungan dengan masalah atau kasus yang besar Namun saya dapat belajar mengimplementasikan ilmu ini terlebih dahulu melalui masalah-masalah yang tidak terlalu pelit Namun membutuhkan pertimbangan yang terbaik Dalam mempraktekan pembelajaran ini Saya harus banyak berdiskusi dengan kepala sekolah sebagai pihak yang memiliki banyak pengalaman Serta berpandangan luas Saya juga bisa berdiskusi dengan rekan sejawat Bahkan juga dengan peserta didik saya Banyak rekan-rekan guru yang sudah berpengalaman dalam menganalisa sebuah kasus Serta mengambil keputusan dalam masalah tersebut Saya juga bisa belajar dari mereka Meminta pandangan dan pendapat mereka Serta pihak lain yang tak kalah penting sebagai orang yang bisa menjadi teman diskusi Yaitu pengawas sekolah kami yang sangat aktif dalam memberikan pandangan dan pendapatnya Beliau juga cukup banyak berkontribusi dalam pengambilan keputusan atas masalah yang terjadi di sekolah Demikian monolog yang dapat saya sampaikan Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya